Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 139 ayat 7-16. Masmur 139 ayat 7-16. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 2 ayat 10 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya, judul renungan kita hari ini adalah, diciptakan untuk kemuliaannya. Ditulis oleh, Goh Billy Sahabat suara kasih, sesudah menikmati hidangan malam natal, menantu saya ana, menyajikan dangyuan untuk kami, Sajian wedang ronde warna-warni dari tepung ketan, dengan kuah manis yang hangat ini merupakan hidangan penutup yang biasa disantap oleh masyarakat Tionghoa. Pada perayaan musim dingin yang selalu bertepatan dengan masa natal, Peter, cucu saya yang berusia 3 tahun, dengan bangga berkata, Ronde ini aku yang buat, yang itu juga, saya tertawa walaupun bentuk ronde yang dibuat Peter tidak beraturan. Ia tetap menganggap buatannya sebagai hasil karya yang luar biasa. Pengalaman itu membuat saya merenungkan, tentang cara Allah memandang kita, ketika Allah menjadikan manusia pada puncak proses penciptaannya. Dia, melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Walaupun manusia kemudian jatuh dalam dosa, Pemasmur berkata, bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, kita tetaplah karya ciptaan Allah yang luar biasa, meskipun telah ternoda oleh dosa. Lebih dari itu, Allah tidak membiarkan kita terus dalam dosa. Dia menebus dan menciptakan kita dalam Kristus Yesus, supaya kita melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaannya, sahabat suara kasih. Ada kalanya kita lupa, bahwa kita bukan saja telah diciptakan dengan penuh kasih, Melainkan juga diciptakan kembali dengan penuh kasih dalam Kristus. Melupakan kebenaran tersebut, membuat kita bergumul dengan perasaan rendah diri, dan mengasihani diri sendiri. Bagaimana dengan Anda, melihat betapa bangganya cucu saya pada ronde buatannya yang lucu? Saya diingatkan bahwa kita perlu dibentuk sesuai cara pandang Allah, yaitu karya ciptaan luar biasa yang telah ditebus dalam Kristus. Jadi, marilah kita hidup dengan penuh sukacita, sebagai buatan tangan Tuhan yang ajaib. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak terima kasih, karena Engkau menciptakan kami kembali dalam Kristus. Kuatkanlah kami untuk menjadi pribadi yang Kau kehendaki di dalam dia. Kami bersyukur juga Bapak. Karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak. Untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari, kami bersyukur juga Bapak. Atas pertolonganmu, penyertaanmu, juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami. Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.